Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung sereng leluhur Liu Cheng, rumah tuan kota Tuan sedang duduk di ruang kerja, melihat buku dengan serius Dari mata orang luar, tuan kota rajin Sebenarnya, yang dilihat tuan kota adalah uang yang dia hasilkan selama periode waktu ini Bah, ya, sejak saya mencaplok sebagian dari properti keluarga Zhao Saya menghasilkan lebih banyak uang setiap hari Dan kali ini jalan menuju kota Chen yang diblokir, yang juga merupakan hal yang baik Bekerja sama dengan keluarga Chen, setiap hari sejumlah besar batu spiritual dibayarkan Ya, tidak buruk, tuan kota merasa kehidupannya akhir-akhir ini sangat baik Dia paling bahagia saat menghitung batu roh setiap hari Sepertinya aku masih bisa menerima seorang selir Saat dia membayangkan masa depan yang cerah, ketukan cepat di pintu terdengar Tuan mengerutkan kening Masuk, seorang pria tua masuk, itu adalah pengawalnya Tuan, bisnis besar tidak bagus Penguasa, pop, menamparkan meja dengan keras dan berkata Aku kesal ketika melihatmu, dan kamu tidak bisa melaporkan kabar baik Setiap kali itu hal buruk, itu hal buruk Ya, ya, kabar baik kali ini Orang tua itu menyekak keringat dari dahinya dan berkata Mari kita bicarakan, berita apa yang membuatmu panik seperti ini Tuan melemparkan buku rekening ke atas meja dan berkata dengan santai Kepala pelayan tua itu berkata dengan hati-hati Tuan, setelah mendengar berita dari seseorang, ada alkemis hebat dari keluarga Kin Selain itu, dia juga seorang alkemis hebat yang bisa menyempurnakan kige teringpil bermutu tinggi Apa? Tuan kota tiba-tiba berdiri, di mana masih ada sedikit waktu luang Mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Aku ingin mengatakan begitu aku masuk, bukan kamu yang membuatku gumam kepala pelayan tua itu Tuan kota tidak mendengar gumaman pengurus rumah tangga tua itu, tetapi terus bertanya Kapan ini terjadi? Baru saja, jawab pelayan tua itu Musim gugur yang penting Musim gugur yang penting Tuan kota mondar mandir di ruang kerja, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama Seorang alkemis hebat akan mematahkan seluruh pola Liu Cheng, yang bukan itu yang ingin dia lihat Ada pun mengancam alkemis agung, memintanya untuk tidak bekerja sama dengan keluarga Kin Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia pikirkan Ini karena dia tidak ingin hidup lagi Alchemy Alliance bukan vegetarian Jika dia berani melakukan ini, dia mungkin akan dimakamkan besok Pergi Pergi ke rumah Chen Tuan kota tampaknya telah membuat keputusan tertentu Malam di Liu Cheng masih sangat terpencil, tapi rumah Kin memang terang-benderang Anak-anak dari keluarga Kin sedang menunggu dengan cemas di aula Dan bahkan para tetua yang dihormati duduk dengan tenang di aula Hanya tangan yang memegang kursi yang sedikit bergetar Dan jelas bahwa hatinya juga sangat tidak stabil Sudah berakhir, sudah berakhir Seseorang berteriak Mendengar ini, semua tetua buru-buru berlari menuju ruangan tertutup Di luar retret, beberapa tetua sedang menonton, menunggu orang-orang di ruang belakang keluar Mencicit Pintu ruang tertutup di dorong terbuka, dan Kin Yuan berbaju hitam keluar Kin Yuan bertemu dengan tatapan semua orang dan berkata dengan tegas Untungnya untuk memenuhi misi Bagus Beberapa tetua meraung keras Murid keluarga Kin lainnya juga melompat ke girangan Kin Ming menatap ayahnya sambil tersenyum Begitu ayahnya keluar Dia merasa bahwa ayahnya telah mencapai ranah seniman bela diri yang hebat Bakat sang ayah sebenarnya tidak buruk Tetapi kondisi materi keluarga Kin terlalu buruk Yang menyebabkan keterlambatan ayahnya dalam menerobos Sekarang setelah pil pengumpulan Ki dan teknik kultivasi kelas surgawi dilengkapi Basis kultivasi ayahnya belum meningkat dengan cepat Baru saja menerobos ke lantai pertama prajurit agung Saya percaya bahwa setelah beberapa saat Ayah saya dapat terus menerobos Patriark, makan malam sudah siap Seorang tetua berjalan keluar dari kerumunan dan berkata pada Kin Yuan Ayo, mari kita rayakan Kin Yuan memimpin dan berjalan ke depan Bagus, semua murid Kin sangat bersemangat Terobosan patriark keluarga Kin berarti keluarga Kin lebih kuat Dan keluarga Kin dapat memperoleh lebih banyak sumber daya Itu juga mewakili keamanan Sebagai anggota keluarga Kin, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat Wow, kamu bisa makan makanan enak lagi Kin Kin menyentuh perut lapar dan berbisik Kin Ming menyentuh kepala Kin Kin dengan geli Diperkirakan gadis kecil itu tidak terlalu mengerti Apa yang membuat keluarga Kin bersemangat Mungkin saya mengerti sedikit Tapi saya tidak memiliki pemahaman yang jelas Di dunia ini, kekuatan mewakili segalanya Pastor Kin di ranah master bela diri agung berarti bahwa keluarga Kin akhirnya bisa menyerang empat keluarga besar di Liu Cheng Mengandalkan alkemis hebat, selalu ada sesuatu yang tidak stabil Salah satunya adalah bahwa alkemis hebat itu adalah orang luar Yang kedua adalah bahwa meskipun kultivasi seni bela diri sang alkemis hebat Telah mencapai ranah seniman bela diri yang hebat Bagaimanapun juga dia adalah seorang alkimia dan kerja sama dengan keluarga hanya dalam hal pil Tidak ada kewajiban sama sekali untuk bertindak demi keluarga Keesokan harinya, Kin Ming menyelesaikan kultivasinya dan dia pergi ke kafetaria untuk makan Menunggu Kin Qing sambil makan, dia dan saudara perempuannya telah membuat janji untuk berbelanja hari ini Saudaraku, kamu bangun pagi sekali Sesaat, saudari Kin Qing datang dan segera berlari ketika dia melihat kakaknya sedang menunggunya Kamu pikir kamu semua seperti kamu, pemalas kecil Kin Ming mencubit hidung Kin Qing dan berkata sambil tersenyum Hah, aku bukan orang yang malas, hanya saja aku tidur terlalu larut tadi malam, aku tidak bisa bangun hari ini Kemarin, keluarga Kin merayakan sampai tengah malam dan Kin Qing juga makan sampai tengah malam Adik saya jadi gila kemarin Oke, ayo kita keluar Kin Ming menggelengkan kepalanya, meraih tangan saudara perempuannya dan berjalan keluar Dalam beberapa hari terakhir, keluarga tersebut telah membuka beberapa toko baru dan Kin Ming berencana untuk memeriksanya Toko telah meningkatkan bisnis pengumpulan Lingzi Keluarga Kin sekarang memiliki alkemisnya sendiri dan ada banyak permintaan untuk Lingzi Kecuali untuk beberapa pembelian di kota Chen Yang, kebanyakan dibeli dari Wu Zhe di Liu Cheng Jalan di kota Chen Yang ditutup, tetapi mereka tidak diizinkan untuk membeli pil obat, yang lainnya tidak dilarang Jika semuanya dilarang, diperkirakan semua kekuatan di seluruh Liu Cheng akan bersatu dan bersama-sama melawan para pencuri tersebut Alasan mengapa tidak ada perang salib sekarang adalah karena, di satu sisi, pemilik kota diuntungkan dan dia ingin jalan tetap ditutup Di sisi lain, para pencuri ini tidak tahu bagaimana melakukannya, kecuali pil, mereka diizinkan untuk datang Saudaraku, ku dengar keluarga kita telah membuka banyak toko baru, benarkah? Kin Kin bertanya dengan rasa ingin tahu Dia tidak terlalu peduli tentang urusan keluarga Semua ini dia dengar kemarin, jadi dia bertanya pada Kin Ming saat ini Kin Ming adalah pewaris patriar, dan dia sangat jelas tentang masalah utama keluarga Kin Ming mengangguk, ya, keluarga kami sekarang sedang giat membeli toko Kami telah membuka beberapa toko baru dan akan terus membukanya di masa mendatang Sebenarnya, ide Kin Ming adalah untuk langsung mencaplok toko-toko Chen Lokasi toko yang sekarang buka tidak terlalu bagus, dan lokasi bagus ditempati oleh beberapa keluarga dan pemilik kota Namun, toko-toko ini sangat murah dan dapat menambah warisan keluarga, jadi Kin Ming tidak keberatan Kalau begitu ayo pergi ke toko yang baru dibuka Sebagai wanita tertua dari keluarga Kin, aku bahkan tidak tahu toko keluarga Kin Ming berkata sambil tersenyum Kin Ming menyentuh hidungnya dan merasa sedikit malu Bukankah dia hanya asing dengan bisnis keluarga ketika dia baru saja dilahirkan kembali, jadi dia harus menyindir Sekarang dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan keluarga Kin, kekuatan yang dapat dia kendalikan Pertama-tama, dia memiliki keuntungan bahwa tuannya adalah Raja Pil, dan dia dapat membuat banyak pil bagus untuk keluarganya Itu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan keluarga, dan terkadang, Kin Ming dapat menggunakan nama tuannya untuk memberi keluarga beberapa manfaat Misalnya, pil, dan sejenisnya, adalah seperti barang yang dia berikan kepada ayahnya terakhir kali Di masa depan, Anda bisa terus memberikan beberapa pil kepada ayah Keunggulan kedua adalah ia berada di ranah Dewa Pil dan memiliki tubuh Dewa Pil Selama ia menerobos ranah seorang pejuang dan mencapai seorang seniman bela diri, maka ia dapat menggunakan tubuh Dewa Pil untuk sementara menjadi roh bela diri Ini adalah roh seni bela diri yang nyata, tidak seperti tuannya Meskipun dia adalah Raja Seni Bela Diri, dia sangat beracun dan dantiannya rusak, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali Sekalipun dapat digunakan untuk waktu yang singkat, itu adalah langkah lebih jauh di jalan menuju kematian Kin Ming tidak pernah membiarkan tuannya menggunakannya, bahkan jika dia bekerja lebih keras Kedua keunggulan utama ini adalah dasar dari keluarga Kin dan hanya dapat memainkan peran penting dalam perkembangan keluarga Kin di masa depan Dan sekarang, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan Kekuatan keluarga Kin masih terlalu lemah, dan dia tidak bisa mengekspos kekuatannya sesuka hati Dunia ini cukup berbahaya, jika dia tumbuh dewasa satu persatu, dia akan memiliki kekuatan seni bela diri Kemudian, diperkirakan beberapa monster tua di daratan akan mengambil tindakan dan memaksanya untuk menanyakan rahasianya Pada saat itu, tidak hanya dia dalam bahaya, tetapi keluarga Kin juga akan berada dalam bahaya besar Sekarang, seluruh keluarga Kin, meskipun tampaknya berkembang, sebenarnya dalam bahaya besar Yang pertama adalah musuh dari master, yaitu keberadaan level Wu Wang Gunakan saja kekuatan sesuka hati untuk menghancurkan keluarga Kin mereka Untungnya, mungkin musuh tahu bahwa tuannya beracun, jadi dia tidak mengejarnya Sama seperti di kehidupan sebelumnya, tuannya juga meninggal karena racun, dan dia tidak dikejar oleh Raja Wu Bagaimanapun, bahkan jika dia dan tuannya sama-sama melarikan diri ke benua Yuan Untuk Raja Wu, selama dia ingin mengejarnya, dia masih bisa mengejar dengan harga kecil Oleh karena itu, untuk musuh tuan, jangan terlalu khawatir sekarang Selama dia mencapai alam seni bela diri, dan kemudian menggunakan tubuh Dewa Pil, dan master alam seni bela diri biasa datang, dia tidak akan khawatir Jika musuh tuannya secara pribadi, diperkirakan bahkan jika tuannya berjuang dengan kerusakan fisik, dia akan menghancurkan binatang itu Ancaman kedua dari keluarga Qin adalah kekuatan pola kalajengking Qin Ming membunuh orang misterius tersebut dan juga memusnahkan keluarga Zhao, diperkirakan kekuatan misterius tersebut belum menerima kabar Hanya saja ia tidak bisa menggantungkan harapannya pada efisiensi kerja orang lain, keluarga Qin akan selalu menghadapi krisis ini Dibandingkan dengan musuh tuannya, Qin Ming lebih khawatir tentang kekuatan misterius ini Qin Ming merasa bahwa kekuatan misterius ini tidak sederhana Pola kalajengking yang tercetak di belakang orang misterius itu memberi Qin Ming perasaan aneh Qin Ming hidup lebih dari 10.000 tahun, tetapi dia belum pernah melihat pola seperti itu Bisa dibayangkan seberapa dalam kekuatan di balik pola ini bersembunyi Mengapa kekuatan ini harus disembunyikan? Qin Ming tidak dapat memahami bahwa jika dia dapat mengembangkan teknologi peta semacam ini Itu akan menjadi kemampuan yang tidak kurang dari formasi Sangat meningkatkan kekuatan prajurit dan pasti akan disukai oleh prajurit Yang ketiga dari keluarga Qin bukanlah ancaman, tetapi keluarga Chen dan penguasa kota Ini adalah cobaan dan penderitaan yang diberikan Qin Ming kepada keluarga Qin Hanya setelah mengalami bencana ini keluarga Qin dapat terlahir kembali dari abu Hanya memikirkannya, toko Qin tiba Tuan muda tuan, semua pelayan jelas mengenal Qin Ming Dan setelah melihat Qin Ming berjalan mendekat, mereka semua menyapa dengan keras Qin Ming mengangguk sebagai tanggapan Apa yang dijual toko ini? Qin-Kin bertanya dengan rasa ingin tahu Nona, kamu bercanda Semua toko di keluarga Qin kami menjual obat mujarab Toko-toko sekarang hanya menambahkan bisnis pemanen arwah Intinya tetap sama Pelayan toko ini tersenyum Qin-Kin juga biasanya sangat baik kepada bawahannya Dan bakat ini berani membuat lelucon kecil Qin-Kin menjulurkan lidahnya ketika dia mendengar ini Bersembunyi di belakang Qin Ming karena malu Namun, kakek, ada kabar buruk untuk dilaporkan kepadamu Keluarga Chen membuka toko di seberang jalan Apalagi di dekat toko lain, ada toko yang dibuka oleh keluarga Chen Pelayan itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan serius Qin Ming menoleh dan melihat keseberang jalan benar saja Ada toko yang baru dibuka dalam renovasi Melihat gaya dekorasinya, ini jelas juga toko pil Mereka sebenarnya mulai melakukan serangan balik begitu cepat Dan tentu saja, bisa menjadi tiga keluarga besar di Liu Cheng Bukanlah pasangan yang cocok Qin Ming mengangguk dan menghibur Jangan khawatir, jangan khawatir tentang keluarga Chen Aku punya segalanya Ya, semua orang kembali berbarengan Ayo pergi Qin Ming meraih tangan Qin Qing dan berjalan menuju keluarga Qin Hari ini, keluarga Qin adalah tamu dari perjamuan besar Sebagai tuan rumah, mereka harus mempersiapkan banyak hal Dan sebagai tuan rumah muda, dia tidak bisa keluar terlalu lama Ayah saya dan beberapa tetua pergi ke Juxian Lou untuk berbicara dengan keluarga Ouyang Dan hanya beberapa tetua dan dia yang bisa menjadi tuan dari seluruh keluarga Untungnya perayaan ini diadakan pada malam hari Jika diadakan pada siang hari Diperkirakan waktu janji temu antara mereka dengan keluarga Ouyang akan berubah Qin Ming berpikir bahwa ayahnya akan menerobos Tetapi dia tidak menyangka itu akan begitu cepat Sepertinya ayahnya tidak bisa menunggu Di malam hari, rumah Qin terang-benderang Dan kereta mewah mendengarkan pintu rumah Qin Keluarga Qin penuh dengan suara Dan banyak keluarga datang mengunjungi keluarga Qin dengan membawa hadiah Sekarang jalan antara Liu Cheng dan kota Cheng yang ditutup Alkemis hebat lainnya muncul di keluarga Qin Dan kepala keluarga Qin dipromosikan menjadi seniman bela diri yang hebat Ketika keluarga-keluarga ini melihat manfaatnya Tentu saja mereka terus berkunjung Terlebih lagi, hari ini adalah perayaan promosi Patriarch menjadi master bela diri agung Tentu saja, mereka harus memanfaatkan waktu ini untuk berteman baik Patriarch keluarga Zhang dan istrinya datang berkunjung Dan memberikan 300 keping batu spiritual Dan 100 eksemplar berbagai tanaman spiritual Patriarch dari keluarga Zhao datang berkunjung Dan memberikan 200 buah batu roh dan 50 buah berbagai tumbuhan roh Keluarga Qin, selamat Sebuah keluarga kecil dari Liu Cheng datang ke rumah Qin dengan membawa hadiah Dan tersenyum pada Qin Yuan yang sedang menyambut tamu Terima kasih, silakan masuk Qin Yuan menjawab sambil tersenyum Sebagai Patriarch keluarga Qin Seorang seniman bela diri di ranah master bela diri agung Mereka yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya setidaknya berada di tingkat Patriarch Keluarga Ouyang datang berkunjung Membawa 10.000 keping batu spiritual 1.000 salinan berbagai tumbuhan spiritual Ada suara keras Dan seluruh aulat tiba-tiba terdiam Keluarga Ouyang datang dan membawa hadiah yang begitu mahal Sepertinya rumor itu benar Ya, saya juga mendengar bahwa keluarga Ouyang dan keluarga Qin telah membentuk aliansi hari ini Tampaknya keluarga Qin sudah menjadi 4 keluarga besar di Liu Cheng Para tamu perjamuan berdiskusi Liu Cheng awalnya tidak besar Belum lagi gerakan besar keluarga Qin dan keluarga Ouyang Bagaimana mungkin orang-orang yang berpengetahuan luas ini tidak tahu Selamat Patriarch Ouyang masuk dengan beberapa tetua dan berkata sambil tersenyum Patriarch Qin Yuan juga buru-buru menyapa masa lalu Dan pada saat yang sama menjawab Terima kasih, silakan duduk Kamu sibuk denganmu Tidak harus menghiburku Kami akan memperlakukan ini sebagai rumah kita sendiri Tuan Ouyang bercanda Kamu harus menjadi rumahmu sendiri Kamu harus menjadi rumahmu sendiri Kemarilah, jangan terburu-buru dan sajikan teh orang tua itu Qin Yuan memanggil dengan keras Melihat Qin Yuan yang tersenyum di sana Qin Qin berbisik Kipas angin Bukankah begitu? Sejak perjamuan dimulai Qin Yuan sangat bersemangat Dia sangat menyukai pujian semacam ini Sebagai putri Qin Yuan Qin Qin juga merupakan ayah yang paling mengenalnya Saya tahu bahwa Qin Yuan memiliki wajah yang baik Menyukai kekuatan Dan menyukai pujian dari orang lain Inilah mengapa Qin Ming harus meminta ayahnya Dan para tetua mendiskusikan aliansi dengan keluarga Ouyang Jika menurut ide Qin Ming Aliansi acuh-ta'acuh semacam ini dapat ditangani sendiri Dimanapun ia mengadakan perjamuan khusus di Juxian Lou Dia adalah pil Dan dia sama sekali tidak menyukai kekuatan keluarga Ouyang Jika bukan karena melatih keluarga Qin Qin Ming akan membentuk kekuatan yang lebih kuat daripada keluarga Qin Namun, mengandalkan keluarga Qin untuk melakukan banyak hal Memiliki banyak manfaat bagi Qin Ming Setidaknya kekuatan dari keluarga Qin ini dapat digunakan secara terbuka Jika Qin Ming membangun kekuatannya sendiri Dia hanya bisa berada dalam kegelapan Saat ini, ada pengumuman lain Patriar keluarga Qin dan Tuan Kota datang berkunjung bersama Membawa seratus-ratus yuan Pengacau itu datang Ya, orang dengan kepala dan wajah seperti itu Hanya membawa seratus keping batu roh Ini jelas akan muncul di sini Sepertinya ada pertunjukan yang bagus hari ini Keluarga Qin ingin dipromosikan menjadi keluarga terbesar keempat di Liu Cheng Dan mereka harus melakukan yang ini Semua tamu tidak bersalah di hati mereka Mengetahui bahwa penguasa kota dan keluarga Qin menginggung keluarga Qin Duduk di kursi, Qin Ming menutup matanya dan dengan tenang membuka matanya saat mendengar teriakan itu Benar saja, dia sudah menunggu lama sekali Kim Yuan, selamat Aku tidak mengharapkanmu untuk maju ke alam master bela diri agung begitu cepat Jika kamu maju terlalu cepat Tidak akan ada bahaya yang tersembunyi, kan? Ini adalah magang alkimia keluarga Tuan Qin, Ji Wu Dia tahu beberapa keterampilan medis Apakah Anda ingin memintanya untuk menunjukkan kepada Anda? Patriar keluarga Qin mengatakan Yin Dan yang dengan aneh Hari ini adalah hari ketika keluarga Qin sangat gembira Tetapi kepala keluarga Qin di sini mengatakan bahwa Qin Yuan sakit Yang jelas merupakan orang jahat Ini Ji Wu Qin Yuan melirik pria yang berdiri di sebelah patriar keluarga Qin Dengan mengejek berkata Ini benar-benar terlihat seperti anjing Kamu, mendengar ejekan Qin Yuan Pemuda itu, yang jelas belum pulang Tersipu oleh amarah Mengapa, mari kita memberi selamat dengan itikat baik Bukankah kepala keluarga Qin mengatur untuk kita? Tuan kota berteriak dan bertanya Huh, Qin Yuan mendengus dingin Tuan kota Qin, Tuan keluarga Qin dan Ji Wu Silakan duduk Dia tidak menempatkan penguasa kota ini di matanya Tuan kota hanya mewakili kekuatan resmi Mendengar perintah Tuan kota berarti memberikan wajah resmi Adalah normal untuk tidak mendengarkan Selama kekuatannya tercapai Mudah memberikan beberapa manfaat untuk menggantinya Dunia ini tetap menghormati Wu Selama masih ada kekuatan Semuanya bisa didapatkan Hanya seorang penguasa kota kecil Dia juga seorang seniman bela diri Di ranah seorang seniman bela diri yang hebat Dan dia berada di level yang sama dengan penguasa kota Qin Ming juga tersenyum Melihat tampilan Tuan kota ini Qin Ming sangat tidak puas Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan kota memiliki hubungan dengan keluarga Chen Tetapi saya tidak berharap itu benar Tampaknya baik Tuan kota dan keluarga Chen adalah belalang di tali yang sama Qin Ming telah memutuskan bahwa karena Tuan Qin menyukai kekuasaan Ia harus membiarkan Tuan Qin menikmati kekuasaan Pertama-tama Ia harus menjadi penguasa kota Jika Tuan Qin menjadi penguasa kota Maka seluruh Liu Cheng akan menjadi base camp keluarga Qin Tuan kota, keluarga Qin, dan keluarga O yang sudah cukup untuk mengendalikan seluruh Liu Cheng Selama dia menguasai seluruh Liu Cheng dengan tangannya sendiri Maka Qin Ming bisa membangun Liu Cheng menjadi base camp keluarga Qin Sehingga keluarga Qin bisa lebih aman Adapun bagaimana menjadi Tuan kota Qin Ming tidak khawatir sama sekali Bukankah tuannya seorang alkemis yang hebat? Dia kemudian memurnikan beberapa obat berharga Dan menyerahkan beberapa manfaat kepada keluarga kerajaan sesuka hati Sehingga keluarga kerajaan dapat melihat nilai keluarga Qin mereka Posisi penguasa kota ada di ujung jari Anda Untuk ini, Qin Ming hidup selama lebih dari 10.000 tahun dan dia melihat dengan jelas dan jelas Tidak lebih dari keuntungan Jika Anda bisa memberi lebih banyak manfaat Maka Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan Itu hanya pertukaran manfaat Dibandingkan dengan Dewa Pil, gabungan 10 Tuan Kota Qian berada di luar Jangkauan Setelah Tuan Kota Qian dan Patriar dari keluarga Chen duduk Mereka melihat ke arah Qin Ming dan berkata tanpa senyuman Ini anjingnya, benar saja, ada naga dan burung Phoenix Keluarga Qin dan keluarga Ouyang bersatu Dan mereka mendapat kabar bahwa Qin Ming lah yang menyatukannya Bagi Qin Ming, mereka bisa digambarkan sebagai orang yang sangat dibenci Jika hanya ada keluarga Qin, mereka akan relatif mudah ditangani Sekarang Qin Ming dan keluarga Ouyang, bahkan jika mereka adalah keluarga Chen dan Qian Chengzu Mungkin tidak dapat memenangkan pertarungan Persis, ada saran Qin Ming tidak ramah, jadi dia bertanya langsung Saya mendengar bahwa Anda adalah magang dari Master Alkimia Agung Dan Anda telah menjadi magang dan bukan Katakan sesuatu dengan cepat, lepaskan jika kamu punya kentut Qin Ming berkata dengan kosong Oke, saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda Qin dari keluarga Qin memiliki kekuatan Alkimia yang hebat Dan kebetulan Ji tidak memiliki kekuatan Anda berdua adalah murid ramuan Tuannya hanya ahli Alkimia Tetapi Tuan Anda adalah ahli Alkimia yang hebat Bagaimana kalau membiarkan kami semua melihat kekuatan Alkimia Anda? Kata Tuan keluarga Chen sambil tersenyum Tak tahu malu Patriark Ouyang menamparkan meja dan langsung berdiri Berapa lama Qin Ming belajar membuat Alkimia Dan berapa lama Ji Woo belajar bagaimana Qin Ming bisa mengalahkan Ji Woo Alasan mengapa Patriark Ouyang sangat marah adalah karena keluarga Chen baru saja mengatakan bahwa mereka membandingkan level Master dengan level 2 magang Ini berarti bahwa Master Anda adalah Master Alkimia yang hebat Dan jika Anda magang dari Master Alkimia yang hebat Kalah dari magang Master Alkimia yang hebat Maka status Master Alkimia Anda harus memiliki identitasnya sendiri Itulah mengapa keluarga Ouyang merasa bahwa Patriark dari keluarga Chen tidak tahu malu Jika Anda memiliki kemampuan untuk menemukan Master Alkimia yang hebat Apa itu untuk mencari magang lain? Patriark Chen mendengar kutukan Patriark Ouyang Dan tidak tergerak dan berkata dengan dingin Studi tidak diprioritaskan Dan mereka yang mencapai kesuksesan adalah yang pertama Kin Ming, apakah kamu berani tidak? Kin Ming, Ji Woo juga bertanya pada Patriark keluarga Chen Men, apakah kamu berani mengatakan sesuatu secara langsung? Jika kamu berani, kami akan membandingkan Jika Anda tidak berani, kembalilah ke tempat tidur dan punya bayi Kin Ming memandangi Patriark keluarga Chen Lalu menatap Ji Woo, tersenyum dan berkata Mengapa menggunakan metode radikal? Dia bahkan tidak memainkan trik kecil ini Tidak bisa di atas meja Tidak tahu malu, benar-benar tidak tahu malu Keluarga Chen memaksa Kin Ming untuk bertarung Jika Kin Ming tidak bertarung, dia mungkin tidak akan bisa mengangkat kepalanya di masa depan dan suasana hatinya akan terpengaruh Ya, dan pada hari yang begitu penting, jika Kin Ming tidak bertarung, maka keluarga Kin akan malu kali ini Para tamu semua membicarakannya, bagi mereka, apakah itu keluarga Kin atau keluarga Chen, itu tidak memiliki pengaruh nyata pada mereka Mereka senang menyaksikan keseruan itu Ji Woo terungkap dan tidak panik Ini adalah rencana yang jelas Jika Kin Ming setuju, maka rencana mereka dapat dilaksanakan Jika Kin Ming tidak setuju, mereka akan mencapai tujuan menghancurkan moral keluarga Kin Baik mereka setuju atau tidak, mereka baik Tentu saja, mereka masih berharap Kin Ming akan setuju, sehingga mereka dapat mengambil kesempatan untuk mencaplot keluarga Kin Jika tidak ada keluarga Kin, lihat bagaimana alkemis hebat itu memengaruhi mereka Kecuali ahli alkimia agung itu sendiri memanen tanaman spiritual dan menjual pilnya Ji Woo berpikir sejenak, tanpa langsung menjawab kata-kata Kin Ming, berkata Kin Ming, katakan saja dengan jujur, apakah kamu menjawab atau tidak Kin Yuan Sheng takut Kin Ming akan setuju, jadi dia selalu mengedipkan mata pada Kin Ming Anda tahu, semangat dan semangat seseorang banyak berhubungan dengan kultivasi Jika Kin Ming tidak gagal dan berlanjut selamanya, maka kekuatan alkimia dapat ditingkatkan dengan cepat Jika Kin Ming kalah dalam pertarungan pil kali ini, itu akan menyebabkan kejutan psikologis dan akan membutuhkan waktu untuk pulih Jika Anda selalu dipukul, itu akan menyebabkan bayangan psikologis dan Anda akan memiliki setan hati Kekuatan dan dao memang stagnan, namun situasi ini sering terjadi Terutama kaum muda yang tidak mengalami kemunduran ini memiliki daya tahan psikologis yang buruk Kin Ming mendengar pertanyaan Ji Woo Di yang berulang, tetapi tersenyum dan berkata Karena Anda akan dikirim untuk mencari pelecehan, maka saya akan memenuhi Anda Dan saya pasti akan menyiapkan makanan yang lezat untuk Anda Dibandingkan dengan dia, ini bukan mencari kematian Kin Ming telah memutuskan dan harus memberinya pelajaran yang mendalam Biarkan dia kalah dalam meragukan kehidupan, meragukan seluruh dunia Ini yang kamu katakan, Ji Woo mendengar janji Kin Ming dan segera sangat gembira Kin Ming, kita semua adalah orang-orang dengan identitas Karena kita adalah saingan, bagaimana kita tidak bisa memenangkan hadiahnya Jika tidak, saya akan memiliki 10 toko dan keluarga Kin Anda akan memiliki 20 toko Jangan khawatir, agar tidak membuat kalian menderita Toko-toko yang diambil oleh keluarga Chen kita semuanya adalah toko-toko di Liu Cheng yang lokasinya cukup baik Nilainya setara dengan 20 toko Anda Ini memperlihatkan gigi harimau Aku tidak menyangka bahwa nafsu makan keluarga Chen begitu kuat Sehingga ini akan langsung mengusir keluarga Kin dari Liu Cheng Keluarga Kin hanya memiliki 20 toko secara total Jika semua toko ini hilang, dibutuhkan setidaknya setengah tahun bagi keluarga Kin untuk menyerahkannya Setengah tahun, akankah ada kesempatan untuk kembali dalam setengah tahun? Para Patriark yang hadir adalah semua manusia Dan setelah sedikit analisis, Anda akan tahu tujuan keluarga Chen Patriark di bawahnya telah memikirkannya Bagaimana Kin Yuan tidak bisa memikirkannya Dia tiba-tiba berdiri dan memotong garis Keluarga Kin kami tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi Maka kamu hanya ingin mengakui kekalahan dan mengatakan bahwa keluarga Kin kamu lebih rendah dari keluarga Chen kita Apakah alkemis agung kamu benar-benar terkenal? Ji Hulan berkata dengan panik Tuan Kota juga berdiri saat ini dan berkata sambil tersenyum Tampaknya latar belakang keluarga Kin Anda masih agak pendek Jadi Anda cukup membiarkan pasar piliu Cheng Agar tidak mengganggu pasar Tuan Kota memaksa keluarga Kin untuk setuju Oke Kin Ming menyela ayahnya yang ingin mengatakan sesuatu dan berkata Saya pikir keluarga Chen, salah satu dari tiga keluarga besar di Liu Cheng, agak pelit Dan metrik Tuan Kian terlalu kecil Dalam hal ini, kami hanya berjudi Bagaimana dengan sebotol Ki Gathering Pil saya? Dengan itu, Kin Ming mengeluarkan botol Giok dan menuangkan beberapa pil Pil pengumpulan Ki yang sempurna Melihat Ki Gathering Pil, murid penguasa kota tiba-tiba menyusut Ki Gathering Pil yang sempurna tidak sebanding dengan Ki Gathering Pil kelas atas Pil pengumpulan Ki sempurna lebih dari 10 kali lebih berharga daripada pil pengumpulan Ki 8 pola Yang pertama adalah kelangkaan, di mana kelangkaan lebih mahal Yang kedua adalah kemanjuran obatnya jauh lebih baik daripada pil pengumpul Ki kelas atas 10 pil pengumpulan Ki yang sempurna dapat meningkatkan ranah seorang seniman bela diri hebat biasa dengan satu tingkat Memungkinkan seniman bela diri tingkat ke-9 memiliki peluang kecil untuk menerobos Itulah mengapa Ki Gathering Pil yang sempurna dibuat Yang jauh lebih berharga daripada Ki Gathering Pil kelas atas Kin Ming tidak berani mengeluarkannya sebelumnya karena tidak ada orang di atasnya Jika dia mengeluarkannya dan ingin menyimpan pilnya Dia hanya bisa memperlihatkan kekuatannya sendiri Sekarang berbeda, dia memiliki pil utama yang hebat Yang bisa menyimpan Ki Gathering Pils yang sempurna ini Ini adalah pusaka dari Tuanku Itu diberikan kepadaku oleh Tuanku dan Tuanku memberiku Bagaimana Ki Gathering Pils ini bisa dikualifikasikan sebagai taruhan, bukan? Kin Ming memandang Tuan Kotakian dan berkata sambil tersenyum Mengingat kepribadiannya yang serakah, Tuan Kotakian pasti tidak akan melepaskan pil ini Betulkah? Wah, pil-pil ini bisa dijadikan taruhan, mau taruhan apa? Tuan Kotakian tidak sabar Kin Ming mengulurkan jari, menunjuk ke Tuan Kotakian dan berkata dengan keras Keluarga Chen baru saja bertaruh Tetapi Anda belum berhasil Saya akan bertaruh pada 20 Tokopil Tuan Kota Anda dan 10 Tokopil Chen Kita bisa memilih lokasi Tokopil Tuan Kotakian ditunjukkan oleh hidung Kin Ming Wajahnya biru dan putih Dia adalah Tuan Kotakian tingkat tinggi ketika dia diperlakukan seperti ini Namun, hari ini mereka memang tidak bertanggung jawab Bahkan jika mereka diarahkan ke hidung, mereka tidak berdaya Oke, aku janji Namun, aturannya harus diubah Dan kamu tidak bisa membandingkan kemampuan alkimia Anda harus berjuang untuk hidup dan mati Tuan Kotakian berkata dengan pahit Hidup dan mati melawan Dan Semua orang tercengang Mereka tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini hari ini Apa itu pil pertempuran hidup dan mati? Setelah bermain, pilih di antara semua tumbuhan roh Dan setiap orang memurnikan pil racun dan menukarnya Lalu, saring masing-masing penawarnya Kemenang hidup, pecundang mati Ketika Qin Yuan mendengar ini Telapak tangannya mengembun Matanya menyala Dan dia menatap Tuan Kotakian dengan marah Tuan Kotakian ini membencinya Ini memotong akar keluarga Qinnya Jika Qin Ming meninggal Maka keluarga Qin akan dimusnahkan Dan alkemis agung tidak akan lagi membantu mereka Kemudian, keluarga Qin di Liu Cheng adalah bunga kuning kemarin Dan suatu hari akan musnah Ini adalah hasil imbang dari dasar pot Pil pertarungan hidup dan mati Qin Ming tersenyum Menatap Ji Wu Dan bertanya dengan tajam Ji Wu, apakah kamu berani? Kamu berani? Kamu berani? Kata-kata Qin Ming seperti jarum yang menusuk Ji Wu Tidak mungkin dia berpikir bahwa hal-hal hari ini akan berubah menjadi ini Dia hanyalah seorang ahli Pil Seorang ahli Pil yang tekun mempelajari Pil Selain kesenangan Dia berlatih Pil Dia tidak pernah mengalami hidup atau mati Dia tiba-tiba ingin dia melawan Pil Tuan keluarga Qin melihat wajah pucat Ji Wu Dan menamparkan wajahnya Dan berkata kepada Qin Ming Qin Ming, saya setuju atas nama Ji Wu Mulai siang besok, hanya akan ada hidup dan mati di pengadilan Tidak peduli apa lagi Pergi Setelah mengatakan ini Kepala keluarga Chen meninggalkan perjamuan bersama orang-orang Hari ini sungguh memalukan Saya tidak berharap Ji Wu menjadi orang yang boros Dan Qin Ming, seorang praktisi Pil yang sudah lama tidak belajar alkimia Memiliki keberanian Ji Wu ini telah mempelajari alkimia begitu lama Dan dia akan ketakutan dengan kematiannya Dia berpikir bahwa meskipun itu pertarungan dan daubiasa Dapatkah dia bertahan jika dia kalah Bahkan jika aku melepaskannya dengan belas kasih Tuan Kotakian tidak akan melepaskannya Hanya ada beberapa tokopil di Liu Cheng Dan mereka kehilangan 40 tokopil terbaik dalam posisi ini Apa yang mereka gunakan untuk melawan keluarga Qin Setelah kalah dalam pertarungan Murid dan kecilnya tidak akan mati Siapa yang akan mati Di malam hari Setelah para tamu pergi Keluarga Qin berkumpul di kamar tidur Qin Ming Saudaraku, apakah kamu tidak pergi ke Dou dan Besok? Oke Qin Qing membawa Qin Ming dan berkata dengan menyedihkan Dia tidak tahu mengapa Qin Ming harus terlibat dalam pertempuran berbahaya dengan orang lain Bukankah kehidupan biasa seperti itu? Mengapa anda harus berjuang untuk hidup dan mati? Qin Ming tersenyum dan menyentuh kepala saudara perempuannya Dan berkata Qin Qing, kamu telah melihat kakakmu memurnikan alkimia Kakakmu sangat ahli dalam alkimia Jangan khawatir Tapi, tapi, kalau-kalau Qin Qing berkata gelisah Tidak ada dalam kasus ini Qin Ming tegas memotong garis Hanya bercanda Dan Sen dan seorang siswa dan kecil bidan Mungkinkah mereka kalah? Qin Ming, apakah kamu yakin? Qin Yuan bertanya dengan prihatin Ibu Qin juga sangat kesal Minger, kalau tidak kita sebaiknya tidak berpartisipasi dalam kompetisi Jika kalah, kita akan kalah Spirit Stoney adalah segala sesuatu di luar tubuh kita Lebih baik jika keluarga dalam damai Ayah, jangan khawatir, kamu aman Qin Ming tersenyum dan menatap ibunya dan berkata Ibu, jangan khawatir, putramu sangat mahal Jika ada bahaya, kamu bisa meminta ayah dan tuanmu untuk pergi dan menyelamatkanku Lalu aku bisa yakin, ketika putranya mengatakan ini, ibu Qin merasa lega Dia tahu bahwa guru Qin Ming adalah alkemis agung dan raja Wu Meskipun dia terluka, raja Wu adalah raja Wu Bahkan jika dia terluka, seharusnya tidak ada masalah dengan melindungi Qin Ming Karena kamu mengatakan itu, kami lega, kamu harus istirahat lebih awal Besok, temui tuanmu untuk membahasnya Kami tidak akan melakukan alkimia, kami juga tidak dapat membantumu Ingat, tidak masalah menang atau kalah, selamatkan hidupmu dulu Pastor Qin memerintahkan dengan tidak masuk akal Qin Ming mengangguk dengan berat Ya, ayah, saya harus hidup Pastor Qin menarik ibu Qin yang tidak mau pergi dan berjalan keluar pintu Setelah ayah Qin dan ibu Qin pergi, Qin Qin tidak bisa menahannya lagi dan menangis Saudaraku, bukankah kamu pergi untuk melawan Pil? Oke, ku dengar pertarungan Pil sangat berbahaya Banyak master alkimia terbunuh oleh pertarungan Pil Merayu, Qin Ming segera bingung dan tidak tahu bagaimana menghiburnya Jika dia tahu adiknya sangat sedih, dia tidak akan mengatakan apapun untuk melawan Pil Namun, sekarang ini adalah akhir dari masalah, dan tidak ada cara untuk mengubahnya Saya masih memikirkan cara untuk menghibur saudara perempuan saya Kakak, biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia Qin Ming diam-diam berkata di telinga saudara perempuannya Apa rahasianya? Qin Qing menyeka air matanya begitu dia mendengar ada rahasia Dan menatap Qin Ming dengan rasa ingin tahu Qin Ming menyentuh kepala saudara perempuannya dengan lucu, dan berkata Sebenarnya, seni bela diri yang dipraktikan kakakku tidak beracun Wow, Qin Qing melompat dengan gembira, itu tidak mengganggu, sangat kuat Hmm, apa itu tak terkalahkan? Uh, jika seratus racun tidak diserang, itu berarti tidak ada racun yang bisa melukai saudaramu Singkatnya, saudara laki-laki saya ditetapkan untuk menang besok Tidak peduli pil racun apapun yang dipraktikan oleh pria jelek itu, dia tidak akan bisa mengalahkan saudaranya Qin Ming menjelaskan Ya, Qin Qing mengangguk berat dan tersenyum dengan air mata Saya tahu bahwa kakak laki-laki saya adalah yang terbaik, dan dou dan kecil tidak boleh diganggu oleh kakak laki-laki saya Kemudian diselesaikan, setelah kakak laki-laki melawan pil, dia akan memurnikan gula untuk saya Bagus, bagus, kata Qin Ming sambil tersenyum Dia tidak pernah berjanji kepada saudara perempuannya bahwa dia akan memurnikan gula untuk dimakannya, jadi bagaimana itu bisa diselesaikan Selain itu, apa yang diaratakan adalah pil kelas sempurna, kapan itu menjadi gula Namun, selama saudari itu senang, apa yang tidak boleh dilakukan Di Liu Cheng terdapat alun-alun yang biasanya menjadi tempat mobrol dan bermain orang-orang Karena tempatnya yang cukup luas, beberapa platform kompetisi telah dibangun di sini Seringkali ada pejuang yang naik untuk bersaing, dan orang-orang suka berkumpul di sini untuk menyaksikan para pejuang ini bertarung Lambat laun alun-alun di Liu Cheng ini menjadi sangat ramai Hari ini, pertempuran besar terjadi di Liu Cheng, dan isi dari pertempuran ini telah tersebar luas Orang-orang sangat senang, ada banyak orang menunggu di sini lebih awal Mereka belum pernah melihat dodan, dan mereka sangat ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya Tanaman tumbuh-tumbuhan spiritual dikirim ke platform kompetisi Sebagian besar tanaman spiritual ini adalah tanaman spiritual kelas 1 dan bukan produk Dan beberapa adalah tanaman spiritual kelas 2 Agar adil, ada dua kuali besar yang identik di atas panggung, yaitu tungku alkimia Dan Ji Wu sudah berdiri di panggung seni bela diri, dan dia mengenal lingkungan Secara bertahap mendekati waktu yang ditentukan, ada lebih banyak orang di sini Bahkan keluarga besar di Liu Cheng mengirim orang untuk menonton Beberapa dari mereka dibawa oleh Patriark, dan beberapa dipimpin oleh para tetua Beberapa tetua dan leluhur datang Tuan Kota dan keluarga Cheng juga telah tiba di area tampilan Apakah keluarga Cheng belum datang? Tuan Kota Qian melirik ke panggung kompetisi dan berkata dengan ringan Patriark keluarga Cheng tersenyum dan berkata Mungkin Qin Ming takut Tuan Kota Qian menggelengkan kepalanya dan berkata Mungkin tidak, Qin Ming sangat berani Dia benar-benar berani menghadapiku Karena dia memiliki keberanian seperti itu, dia seharusnya tidak punya nyali untuk datang dan berpartisipasi dalam kompetisi Lebih baik dia datang, tapi aku sudah menyiapkan senjata rahasia Selama Qin Ming datang, dia akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya Kepala keluarga Cheng menunjukkan ekspresi yang galak dan berkata Saat ini, ada keributan di antara kerumunan Ternyata Qin Ming dan keluarga Qin telah datang Qin Ming berpakaian hitam dan wajahnya tenang Orang-orang yang tidak tahu mengira bahwa Qin Ming akan jalan-jalan Huh, sombong Patriark keluarga Cheng berkata tidak senang saat melihat penampilan Qin Ming Saudaraku, ayo Qin Ming berdiri di belakang Qin Ming Mengepalkan tangan kecilnya dan berkata Nginger, hidup adalah hal terpenting Kata Tuan Qin Qin Ming mengangguk dan melangkah menuju panggung kompetensi Sudah dimulai, sudah dimulai Qin Ming sangat tampan, jauh lebih tampan dari Ji Wu Shuai Saya pikir Qin Ming bertekad untuk menang ketika saya melihat potret ini Apa gunanya menjadi tampan? Hari ini lebih baik dari dodan Tidak lebih baik dari tampan Saya mendengar bahwa Ji Wu telah belajar alkimia untuk waktu yang lama Dan Qin Ming baru saja mulai belajar alkimia Itu berarti Qin Ming lebih berbakat Qin Ming baru saja belajar membuat alkimia dan telah menjadi magang pil Dan Ji Wu telah magang pil begitu lama Orang-orang di antara penonton semua berbicara saat mereka melihat Qin Ming berjalan Ji Wu juga berdiri dengan tenang di atas panggung seni bela diri saat ini Menyaksikan Qin Ming berjalan Qin Ming, apakah kamu takut, atau mengapa kamu datang begitu terlambat? Takut, Qin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata Aku lebih baik dan ingin kamu hidup lebih lama Heff, aku hanya bisa bicara, alkimia bisa didasarkan pada kemampuan nyata Kata Ji Wu dengan wajah pucat Mulut Qin Ming sangat beracun, dia tidak pernah mengatakan dia menang Oke, ayo kita mulai Qin Ming melambaikan tangannya dan berkata kepada wasit Berbicara dengan orang mati, Qin Ming belum begitu baik Karena kamu akan mati, lalu mati dengan cepat Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton!